Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Tafani Channel yang membahas seputar lawangan kerja untuk teman-teman semua Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian Dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang perekonomian Berdasarkan Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dikutip dari halaman website recruitmentpay.ekon.co.id Dikonfirmasikan saat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Membuka Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Lainnya, Gelombang 9 Guna membantu kegiatan perkantoran pada tahun anggaran 2022 Lewangan ini terbuka bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan minimal setara SLTA, SMA, atau SMK Pendaftaran dibuka sampai dengan 16 Agustus 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Untuk persyaratannya yaitu perempuan maksimal 30 tahun, pendidikan minimal setara SLTA, SMA, atau SMK Menguasai pengoperasian Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint Berpengalaman dalam menyusun agenda kegiatan pimpinan atau tugas sejenisnya Diutamakan menguasai bahasa Inggris secara aktif Memiliki motivasi kerja yang baik Bertanggung jawab, jujur, dan disiplin Berkemauan untuk belajar Dapat bekerja independen dan efektif dalam kelompok dan komunikasi yang aktif Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai lingkungan kematian koordinator bidang perekonomian Tidak menuntut untuk ditangkap menjadi ASN atau P3K Dan bersedia membayar BPJS Pendaftaran dilakukan secara online melalui Paling lambat 16 Agustus 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Diharapkan untuk seluruh peserta melampirkan foto dan CV atau daftar rewaih hidup Kemudian di-upload dalam satu file melalui web Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui web di atas pada tanggal 18-16 Agustus 2022 Selanjutnya teman-teman bisa pilih formasinya Kemudian nama lengkap tanpa gelar Lalu RIK Kemudian tempat lahir Langkah lahir Lalu teman-teman pilih jenis kelaminnya Lalu alamat Kemudian provinsi Kemudian isikan nomor handphone dan alamat email yang aktif Selanjutnya teman-teman bisa isi jenjam pendidikan Kemudian institusi pendidikan Lalu pilih SMA Kemudian jenis berkas teman-teman bisa pilih Ijazah atau surat keterangan lulus Lalu nomor ijazah Kemudian namenya Dan sertifikat tuval Selanjutnya teman-teman bisa isi pengalaman kerja Teman-teman bisa isi nama perusahaannya, jabatannya, dan lama bekerjanya Setelah itu teman-teman bisa upload dokumen yang dipercaratkan dengan maksimal 1 MB dan format PDF Kemudian foto maksimal 300 KB dengan format PNG dan JPG Setelah teman-teman mengupdate data pribadi dan mengupload dokumen yang dipercaratkan Teman-teman bisa klik daftar Semoga teman-teman yang melamar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2022 Dengan posisi tenaga pendukung dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa Demikianlah pemberitahuan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh